Iya menurut saya untuk level sekarang atau saat ini Indonesia sama dengan Irak Apalagi kita sudah semifinal kemarin dan kita berharap pertandingan malam lawan Irak bisa hasilnya maksimal Jadi otomatis kita lolos, ini yang kita harapkan karena selama ini Selama saya main bola atau menjadi pelatih ya saatnya kesempatan sekarang ini yang akan jadi kesempatan emas Karena kita pernah ngalamin tahun 1994 kita praolimpiade Waktu itu kalah dengan Korea Jadi ini kesempatan yang bagus Mas Bayu untuk Indonesia menatap olimpiade Oke saya geser ke Coach Aji Coach Aji kemarin kan saya juga sempat riset sedikit bertanya Kemudian melihat pemberitaan bahwa beberapa pakar begitu ya Memang mengakui kualitasnya Uzbekistan di atas kita pada saat pertandingan sebelumnya Nah untuk Irak sendiri gaya permailannya akan seperti apa Apakah memang bisa disamaratakan dengan tim-tim timur tengah lainnya Atau mungkin punya kehususan sendiri Coach Ya kalau saya lihat pertandingan nanti malam antara Indonesia dengan Irak ini ya Apa yang dikatakan oleh Kuti Trianto saya sependapat bahwa kualitasnya tidak jauh berbeda Bahkan bisa dikatakan berimbang Karena juga sama-sama di semifinal kemarin Hanya saja memang apa namanya yang perlu diperhatikan menjadi Perhatian pertandingan nanti adalah ada dua faktor Ada dua aspek yang sangat penting Karena ini akan menunjang permainan sebuah tim Dua-duanya mengalami hal yang sama Yang pertama adalah masalah recovery Yang kedua adalah masalah mentality Recovery ini akan menjadi salah satu penentu untuk bisa menguasai pertandingan Kenapa? Karena hanya waktu dua hari Ini tentunya kurang ideal untuk recovery Dua kali 24 jam kurang ideal Tetapi tim mana yang lebih cepat untuk melakukan recovery Sehingga dia bisa tampil dengan baik Karena disupport dengan kondisi yang lebih bugar Karena sebuah tim itu, kebugaran tim itu menjadi faktor Salah satu menjadi faktor yang penentu untuk bisa bermain bagus Yang kedua adalah masalah mentality Dua-duanya juga mengalami mentality yang sama Sama-sama pernah kalah Baik Irak maupun Indonesia Nah bagaimana sekarang pemain menghadapi mentality Bagaimana semangat yang diberikan oleh tim pelatih kepada pemain Supaya dia kuat dalam menghadapi pertandingan lawan Irak ini Ya tentunya ini tugas seorang pelatih Yang pertama bagaimana pemain bisa recovery dengan cepat Sehingga kebugaran pemain akan bagus di lapangan Yang kedua bagaimana mentality pemain ketika menghadapi pertandingan Perbutan juara ketiga ini Tentunya yang menjadi motivasi, yang menjadi target Yang menjadi pilihan utama dari tim kita adalah Bagaimana kita bisa mendapatkan tiket setelah otomatis Ke Paris 2024 Nanti berarti tim Nas kita malam ini harus bisa memenangkan pertandingan Kalau gaya mainnya memang seperti Irak Kita kemarin juga sudah menghadapi seperti Jodhania Tidak terlalu banyak jauh berbeda Asalkan pemain-pemain kita bisa menampilkan pemain permainan yang terbaik Seperti pertandingan sebelumnya Saya pikir memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Irak Dalam pertandingan malam nanti Begitu Bang Bayu Oke Coach Aji Artinya begini Build up yang dilakukan oleh para pemain Mulai dari pertahanan ke tengah Kemudian ke barisan penyerang kita Apakah itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan Untuk meng-counter atau setidaknya mengimbangi permainan Irak Ya tentunya memang pasti penting sekali Di dalam satu pertandingan sepak bola Apakah itu lini belakang, lini tengah, lini depan Harus tampil bagus ya Performanya harus bagus Dan saya berharap dan saya yakin Coach Sintayong Tidak akan merubah cara bermain Yaitu salah satu cara bermain Coach Sintayong adalah menyerang Karena kalau kita tidak menyerang melawan Irak Justru kita akan tertekan Bukan berarti kita melukan pertahanan Kita tetap menyerang Tapi juga ada fokus, ada persentrasi, ada balancing di pertahanan Tetapi kalau kita nanti menunggu, banyak menunggu di tengah Bahkan di setengah lapangan kita sendiri Justru serangan itu akan bertubi-tubi datang Tapi bagaimana dengan pressing kita Itu dilakukan harus tepat Karena kembali lagi bahwa kebugaran ini juga merupakan Permasalahan bagi kedua tim Menurut saya siapa yang lebih pintar Siapa yang lebih cermat Dalam kapan melakukan pressing Bahkan melakukan organisasi pertahanan Kapan yang bisa mempahatkan peluang Inilah kemungkinan yang lebih besar Peluangnya bisa memenangkan pertandingan Bye